Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana tim Ratu Adil itu menyatakan bahwasannya Semua agama itu baik Semua agama baik Semua agama baik Zaman-zaman sekarang ini Agama itu bisa menjadi masalah yang besar Dan kali ini tim Ratu Adil itu menyatakan bahwasannya Semua agama baik Dimana agama Islam, Kristen, Yahudi Agama itu berawal dari Timur Tengah Dimana semua agama itu baik Jadi kita gak perlu mempermasalahkan masalah agama Karena ada sebagian orang itu bilang Agama saya yang baik Dia salah Agama saya yang benar Agama dia salah Itu apa? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh Orang-orang tipe seperti itu Dia tuh maunya apa? Maunya agama dia Keyakinan dia itu yang dibenarkan Dibenarkan oleh dirinya sendiri Dibenarkan oleh kelompoknya sendiri Padahal yang namanya agama Itu bukan hasil pembenaran Agama bukan hasil pembenaran Yang namanya hasil pembenaran Itu yang awalnya salah Dibenarkan supaya benar Agama bukan hasil pembenaran Benar dan salahnya suatu agama Itu terdapat pada otak atau menset setiap manusia Contoh Agama Kristen Agama Kristen menyembah Yesus Yesus disembah pada Yesus manusia Orang-orang di luar Kristen Itu pasti berpikirnya Wah orang Kristen menyembah berhala Menyembah manusia Pasti orang-orang di luar Kristen itu seperti itu Karena mereka tidak mengetahui kebenaran Karena menset mereka yang benar adalah agama mereka Sama Sama juga halnya yang lain Dimana semua agama itu baik Hanya saja Prinsip atau konsep-konsep agama itu berbeda-beda Contoh Di dalam kekristenan Kita mengenal dengan Yesus Kenapa Yesus menjadi Tuhan Dan sekaligus juru selamat Padahal Yesus itu manusia Dia bisa mati Masa Tuhan bisa mati Masa Tuhan punya kelamin Dan lain sebagainya Perlu diketahui Isa Almasi perwujudan manusia Yesus Itu memang dia manusia seutuhnya Memang dia bisa mati Dia bisa terluka Dia bisa sakit Tetapi Tetapi wujud halus dari Isa Almasi itu Sang Yesus itu Wujud halusnya dia adalah roh Allah sendiri Dialah gambar dari semua manusia Karena semua manusia itu seturut dengan gambar Yesus Kenapa di dalam kekristenan Yesus dipuja dan dipuji Bahkan disembah Kenapa Yesus diagung-agungkan Di dalam kekristenan Orang-orang Kristen itu mengenal Bahwasannya Tuhan adalah satu-satunya Dan nama Tuhan satu-satunya Tuhan itu Esa Tuhan itu Tunggal Tuhan itu Esa Tuhan itu satu Dimana dalam Alkitab sendiri Tuhan utama yaitu Sang Jehova Yehua atau Yahweh Dimana ada disebutkan sebagai Yahweh Ada disebutkan sebagai Elohim Kata Elohim yang lalu diubah Atau diganti ke penyesuaian zaman Menjadi kata ilahi Yang dulunya berawal dari kata Elohim Lalu ada juga Adonai Ada juga Jirei Ada juga Shaddai Dan lain sebagainya Dimana Allah kekristenan itu juga satu Esa Tunggal Kenapa Yesus dipuji-puji Disembah-sembah dan diagungkan Karena dari Yesus lah Juru selamat lah Dialah yang memegang kunci surga Tidak ada satupun orang Yang akan masuk ke surga Tanpa izin Yesus Karena Yahweh sendiri Sudah menyerahkan kerajaan surga Kepada Yesus Dimana Yesus akan datang Kedua kalinya Di akhir zaman Yang pertama Yesus datang Sebagai Penebusan dosa Penyalipan Atas dosa utama manusia Yang dibuat oleh Adam dan Hawa Lalu Yesus akan datang Kedua kalinya Di akhir zaman Ketika Akan terjadi Perang dunia ketiga Akan terjadi Malapetaka di dunia Yesus akan datang Kedua kalinya Dimana dari Yesus lah Orang-orang Akan mampu masuk surga Tanpa izin Yesus Tidak ada yang Boleh masuk ke surga Bahkan melihat surga saja Tidak boleh Semuanya Atas izin Yesus Dan Bapak sendiri Sudah menyerahkan Istananya Kepada Yesus Bapak sendiri Hanya sebagai Penasehatnya Yesus Bapak sendiri Yang menasihati Anaknya Yesus Sebagai anak tunggal Dimana Yesus sendiri Berasal dari Hati nuraninya Bapak Yesus itu Berasal dari Cinta kasihnya Bapak Maka dari itu Yesus itu adalah Juru selamat Umat manusia Dimana Semua agama itu Baik Entah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Semuanya baik Semuanya Memiliki konsep Masing-masing Dimana mungkin Ajaran Islam Memang konsepnya Lebih sederhana Walaupun seperti itu Semua agama itu Baik Semua agama itu Memiliki konsepnya Masing-masing Dimana Agama itu Diciptakan Dengan tujuan Yang sama Yang pertama Untuk Mengenalkan Semua kuasa Allah Tuhan Kepada umat manusia Supaya Para manusia Tahu Bahwasanya Tuhan itu Ada Yang kedua Mengajari Kebenaran Kepada umat manusia Supaya Orang-orang itu Tahu Mana yang Benar Mana yang Salah Lalu yang ketiga Memberi Tuntunan hidup Supaya manusia itu Memiliki tuntunan hidup Pedoman hidup Di dalam hidupnya Supaya hidupnya Terarahkan Maka dari itu Sebenarnya Agama-agama-agama Semuanya Tujuannya Sama Hanya saja Konsepnya Yang berbeda-beda Itu kilasan video kali ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini